Paling boros di Italia, AC Milan akui masih sanggup bangun Stadion Anjer. Raksasa Liga Italia AC Milan memastikan jika kondisi ekonomi mereka masih dalam keadaan baik, bisa bermanuver agresif di bursa transfer musim panas lalu. Pihak irosuneri bahkan optimis proyek stadion baru mereka akan tetap berjalan lancar. Setelah Milan, mendatangkan 11 pemain Anjer untuk mengarungi musim 2021-2022. Walau hanya 5 pemain yang masuk kategori pindah permanen, untuk saat ini namun tetap saja mereka terhitung sangat aktif. Meski demikian, tidak ada pengeluaran yang percuma di mata presiden klub Paolo Sekarani. Dia bahkan berjanji jika rencana untuk membuat markas pengganti San Siro bersama Inter Milan bakal terus berlangsung. Stadion baru memang sangat dibutuhkan Milan saat ini agar menggenjat pemasukan. Dengan keberbasan mengatur masalah tiket maka juara Liga Italia 18 kali itu bisa lebih kaya. Perlu dicatat bahwa ekonomi Milan terutama di masa pandemi dipastikan mengalami penurunan. Mereka memang jadi yang terboros di Liga Italia, namun total belanja mereka hanya menghabiskan sekitar 72 juta euro atas 1,2 triliun rupiah saja. Belum bisa dibandingkan dengan kesebelasan Liga Inggris. Milan banyak membeli pemain untuk memuaskan fans, namun keseimbangan meraca keuangan tetap dibikirkan. Meski demikian, semua klub Italia harus melakukan langkah yang telah diambil kesebelasan Eropa kebanyakan, yaitu punya stadion sendiri, Papas Karani pada TG3. Kami sudah siap untuk memulai dan sudah mendapat lampu hijau jika proyek tersebut masih bisa berjalan oleh pemerintah kota. Stadion Milan Inter sudah kerja sama dengan mereka. Stadion sendiri artinya untungnya lebih besar. Serie A saat ini masih kalah dengan Premier League. Jika ada yang bilang, jika Liga Italia sering dilemahkan karena pemainnya pindah ke negara lain, aku setuju saja. Tambahnya lagi, proyek novo Stadion Milano sebenarnya sudah diumumkan pada publik sejak medio Juni 2019 silang. Namun membangun stadion baru memang tidak pernah mudah bagi klub manapun. Bagi Inter dan Milan, bahkan pernah memutuskan untuk merenovasi saja Giuseppe Meazza agar tidak ketinggalan zaman. Meski demikian, godaan untuk bisa lepas dari kewajiban membayar sewa pada pemerintah kota di Liga Italia tetap ada. Pada September tahun yang sama, dua calon desain stadion bernilai 800 juta dolar Amerika pun dipamerkan. Rencananya, stadion akan mulai dibangun pada 2022 dan butuh 3 tahun untuk penyelesaiannya. Sayangnya, pandemi global sempat membuat rumor Jika Inter 9 sedang tak punya cukup dana, hingga A9 berpeluang meneruskannya seorang diri. Belum lagi, pemerintah yang masih alat dalam pemberian izin. Milan terima kabar baik soal cedera kronik Kesi dan Ibrahimovic. Kabar baik akhirnya datang terkait kondisi tiga bintang AC Milan yang tengah cedera, yakni Rade Kronik, Frank Kesi dan Zlatan Ibrahimovic selama cedah internasional. Saat sejumlah pemain mereka terlibat dalam pertandingan internasional, yang digelar pekan ini membela tim nasional negara masing-masing. Beberapa penggawar seneri masih berlatih di Milanilo. Berita mengkhawatirkan pun datang saat kronik, diketahui mengalami cedera hingga tak dimainkan dalam duel Bosnia melawan Perancis, saat Ibrahimovic dan Kesi masih dalam masa pemulihan. Kendati demikian, fans Ildiavolo bisa sedikit bernapas lega setelah mendengar kabar mengenai kondisi terkini tiga bintang tersebut. Ildia Corriere di Losport menyebutkan Ibrahimovic telah berlatih bersama squad sejak 1 September lalu, yang seharusnya bisa dimainkan setelah jadah internasional untuk pertandingan seri A kontra Lazio. Hal yang sama juga berlaku terhadap Kesi, mengingat pemain internasional Pantai Garden tersebut hanya tinggal menghitung hari sebelum kembali berlatih bersama rekan-rekan satu timnya. Menurut kabar dari Pianeta Milan, cedera yang dialami kronik pun tidak terlalu parah. Gelandang 27 tahun tersebut diketahui mengalami masalah beti seringat, tetapi beberapa hari lagi ia diperkirakan akan berada dalam kondisi prima. Chef Medis Bosnia memilih tidak memainkannya dalam duel melawan Perancis, dan ia akan menjalani beberapa pemeriksaan yang seharusnya bisa meyakinkan bahwa yang dialaminya tidak serius. Dengan kabar tersebut, Milan tentunya tidak perlu mencemaskan tiga bintang mereka tersebut. Jadi starter utama Milan, Brahim Dias perlu tunjukkan konsistensi. Brahim Dias kini telah menjadi starter yang tak tergantikan di skuad AC Milan. Namun setelah performa impresifnya awal musim ini, ia perlu menunjukkan konsistensinya. Milan Yus pun memberikan hujan sepenuhnya kepada pemain U21 Spanyol tersebut dengan mencetak gol sendiri dan memberikan upan-upan terukur kepada rekan-rekan satu timnya. Dengan memainkan peran besar dalam musul Yusam Milan, mengamankan enam poin dari dua pertandingan seri A pertama musim ini. Mengenakan seragam nomor sepuluh yang ditinggalkan Calhanalu memang bukan tugas yang mudah dan bisa menjadi beban bagi gelandaan 22 tahun tersebut. Namun ia sudah memberikan kontribusi besar dalam keberhasilan rosanya refinis diperingatkan dua klase men sementara seri A musim ini dan tampaknya telah melanjutkan serangan berbahayanya musim ini. Bintang pinjaman Real Menteri tersebut merupakan pemain yang bermain di antara lini dan bisa sangat berbahaya di zona serangan. Ia kini harus menemukan konsistensi yang menjadi kekurangannya musim lalu dan terus tampil tajam. Namun, mengingat Paolo Maldini dan kawan-kawan tidak mendatang ke melemmaker besar musim penas ini yang bisa dirotasi dengannya, tak diragukan lagi, ia akan menjadi starter utama Stefano Pioli pada musim 2021-2022 ini. Brahim saat ini telah membukukan 8 gol dari 5-4 gol dalam 41 pertandingan yang ia mainkan sejak pertama kali mendara di Milet satu tahun lalu dan tarian tersebut diperkirakan akan terus bertambah. Milan dan Inter bakal adu sikut buru belati dengan status bebas transfer. AC Milan dan Inter dikabarkan bakal terlibat derby untuk mendaratkan Andrea Beloti dengan status bebas transfer setelah pernyataan dari Direktur Torino. Pada hari perkenalan pemain-pemain baru yang dilakukan Granata Kamis 2 September lalu, Direktur Leraga David Fanyati hadir di depan kamera untuk menjawab pertanyaan mengenai berbagai topik. Salah satunya adalah masa depan Beloti mengingat kenteraknya yang akan berakhir pada Juni 2022 mendatang. Hingga saat ini, belum ada tanda-tanda pembaruan kerjasama dengan pemain internasional Italia tersebut yang begitu santap dikabarkan Deione Razuri pada butsa transfer musim panas kemarin. Kami bertemu Andrea setiap hari. Dia sangat peduli dengan Torino dan merupakan pribadi yang luar biasa. Tetapi kami harus fokus hanya pada musim kami. Hasil-hasilnya nanti akan menentukan masa depan semua orang. Tidak harus ada histeria, itu akan terjadi lebih sering saat kami semakin mendekati berakhirnya kontrak, ujar Fanyati. Kausio Mercato mengutip komentar tersebut dan menambahkan bahwa jelas belum ada kesepakatan kontrak baru yang terjalin antara tracker 27 jutaan tersebut dengan Granata. Dan resiko kehilangan servisnya dengan status bebas transfer begitu konkret. Inter pastinya akan memburunya dalam beberapa hari terakhir bursa transfer musim panas lalu. Mereka mungkin akan mengambil langkah nyata jika transfer Joaquin Korea kandas. Kendahati demikian, Dylan masih memantau situasi tersebut. Il Galo diketahui merupakan fans klub dan mereka memilih Olivia Girard dan Zlatan Ibrahimovic di squad, dua pemain yang tak lagi muda. Sehingga tak menutup kemungkinan mereka akan berupaya mendaratkan striker baru, khususnya jika dengan status bebas transfer. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.